Halo teman-teman, ketemu dengan saya lagi Bastian Nah, kali ini saya akan sharing sesuatu yang berbeda Saya akan terbang, pakai drone, ambil footage atau video dan foto Kemudian kita submit di shutterstock Jadi apa saja syarat-syaratnya, video seperti apa, kemudian angle-nya seperti apa, berapa durasi, dan sebagainya Terus ikuti video saya, dan jangan lupa subscribe Oke, waktunya kita terbang, kompoin recorded, kompoin return sudah ditentukan, 20 meter Oke, ini kita terbang di atas minyak kayu putih plantation Kebunan minyak kayu putih di Pondrogo Pondrogo, Pondrogo, Jawa Timur, Indonesia Oke, tujuan kita ambil footage ini untuk di shutterstock ya Footage dan foto Oke, banyak cara bisa maju ke depan, ke samping, ke belakang, mundur, berputar, atau flat lay Selalu ingat, pertama scanning dulu, atau caranya bisa sampai scanning di record, kemudian nanti kita potong-potong ya Minimum 8 detik durasinya, maksimum 1 menit Itu syaratnya, dan video ini saya ambil 4K, 24 fps kalau bisa dilihat di screennya Semua auto, webbulen juga auto Oke, kita ambil maju ke depan, gitu ya Pelan, kita record Jangan lupa di foto juga Oke, ini menarik nih, sepertinya perlu di foto Ini kawasan minyak kayu putih ini milik Perhutani ya Perhutani Pondrogo, Jawa Timur Terus kemudian ada pabrik penyulingan minyak kayu putih juga Jadi mereka memproses, kemudian dikemas dan dijual Ini kita foto dulu, cepret Jangan lupa Oke, beberapa lokasi juga Nah, kita upload juga ini, foto di shutterstock Kita coba ambil Maju, pelan, perlahan Memang agak delay ya, di smartphone ini Jadi, karena disini juga anginnya kencang Kalau dilihat di daunannya Geraknya cukup keras Nanti ada warning-warning Angin kencang, banyak gangguan, gitu kan Dan lain sebagainya Tapi oke, kita aplikin saja Kita lanjut Oke, ini sunsetnya Setelah kita foto Kita capture video Memang agak noise, tapi oke Kita ambil ke belakang Pelan Oh, high in velocity Wah, disuruh mendarat nih Cepatnya, tapi just oke Kita ikutin terus Ini bagus nih Nah, ya Distancenya makin menjauh nih Kalau di cek disini Kita coba Ambil ke kanan juga ya Video ke kanan Tuh, asik kan Ada asap Ada Pekebunannya Kemudian sunset Oke, kita back in aja Wixit now Macu Macu Sekarang Menangkap Ini Efek Asap Dapat efek Asap ini Oke Ya Menarik ya Oke Kita foto dulu Angle yang lain Turunin sedikit Kita record Go Jadi Saya mengambil angle yang lain Dengan Perspektif ini V Ada Pola Makin lama Makin turun Foto Video Harus Seimbang ya Tapi memang Kalau Video Laku Rata-rata ya Lebih tinggi Dibanding foto ya Kalau Di download Untuk 4K Bisa Di atas 150 US Dolar Gitu Tapi Foto juga Kalau beruntung ya Minimal sebulan sekali lah Dapat di atas 30 US Dolar Oke Rendah lagi Makin rendah 8 meter Ambil Terus Ya Jadi sebenarnya ini sudah cukup banyak ya Kalau Angle pengambilan footage saya Ini Kemudian kita cek lagi Nah ini ambil dari sisi yang lain Mendatar Oke Kalian bisa Perexplore ya Misalnya nanti dari Eagle View Atau Flatlay Bisa diambil Saya kira itu Teman-teman Selanjutnya Nanti kita Edit Ya Pilih Dan upload di shutterstock Mudah-mudahan Laku Oke Tidak perlu jauh-jauh Oke Selanjutnya Kita buka FTP FileZilla Ya Untuk memasukkan Video kita Footage kita Yang sudah Di Edit Oke Ini cek nih Ada tiga nih Sementara Sunset landscape Over green farm Yes Sunset And aerial Ireal green nature Oke Kita drag langsung FTP disini Ya Tiga Process Q Sambil menunggu Kita bisa Membuat Deskripsi Dan keyword Oke Teman-teman Ini lagi proses nih Oke Kita refresh Di shutterstock New video ya Bagian video Masuk satu Ada tiga yang saya masukin Tapi karena cukup lama ya Oke Masukin satu Kita copy ini Deskripsinya Kita sudah bikinkan tadi Video ini komersial ya Scenic sunset view of our green nature Landscape nature from aerial view Area view Oke Kita masukin Nature Ada lagi apa ya Kategorinya Bigground Textile Industrial Nature Object Outdoor Ada enggak Ya Cukup ya Nature Saya kira Nah kemudian ada Suggestion Keyword Kita masukin Semua deh Terus kita ambilkan juga Ini yang kita bikin Nature Green nature Scenic Indonesia Cucup Oke Paste Enter Ada 37 Oke Kalau menurut kita sudah Sesuai Kita submit Oke Saya kira itu teman-teman Sharing hari ini Bagaimana Saya mengoperasikan Drone Mengambil footage Kemudian Foto juga Terus kemudian Angle dan lain sebagainya Dan kita submit Di shutterstock Saya kira Terus Ikuti channel saya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan memberikan Informasi Atau insight Tambahan Buat teman-teman Tetap semangat Pandemik Dalam kondisi Pandemik Terus jaga kesehatan Dan progres Oke Terima kasih Sampai ketemu Terima kasih